Intro Saya yakin semua yang datang kesini bukan untuk nonton show betul Orang yang datang dari seluruh Indonesia kesini pasti ingin menuntut haknya betul Hak kita sebagai warga negara untuk ditegakkan keadilan sosial seadil-adilnya Tapi, hak sebagai warga negara untuk ditegakkan keadilan sosial seadil-adilnya Tapi, kenapa hukum sekarang mulai lumpuh? Di mana sumbatannya? Wahai saudara-saudara Nasrani, kalian bukan musuh kami Wahai saudara-saudara Hindu, kalian bukan musuh kami Wahai saudara-saudara Katolik, kalian bukan musuh kami Wahai saudara-saudara Konfucu Kita sama-sama warga negara Indonesia, betul? Punya hak yang sama, betul? Saudara-saudara dari Tionghoa, kalian juga bukan musuh kami, betul? Musuh kita adalah pemodol-pemodol politik Yang menaruh aktor-aktor politik Yang memecah belakang keberagaman kita, betul? Musuh kita semua adalah komprador-komprador politik Yang membayar orang-orang yang memecah kebersamaan kita di Indonesia, betul? Saya pernah ditanya Sebetulnya, grand design GNPF itu apa sih? Ini gerakan nasional pengawal fatwa majlis ulama ini Mau kemana? Saya jawab Kami tidak punya grand design Kami hanya ingin menjalankan grand design Allah Dari surah Al-Maidah ayat 50 Sampai ayat 58 Tapi Karena ada yang menginginkan hukum jahiliat di Indonesia Maka bangkitlah generasi Quran Siap? Apakah ada hukum yang lebih baik dibanding hukum Allah? Adakah yang lebih suci daripada hukum Allah? Karena itu terjadi benturan saat ini Dan Kalau sampai negara gagal membaca situasi ini Semata-mata dinilai dari sisi politik Saya ingin tanya Apakah orang Ciamis jalan kaki ke Jakarta untuk urusan pilkada? Apakah orang Bandung jalan kaki untuk urusan pilkada Jakarta? Apakah ada urusan yang dengan politik? Karena apa anda datang ke sini? Karena Al-Quran Karena Al-Quran Karena Al-Quran Ini yang ingin kami jalankan Tapi Saya tidak ingin mengancam Tapi di surah Al-Ma'idah dikatakan Ya ayuhal-lazina amanu Mayyarkadda minkum andinihi Fasaufayatillahu biqomin Yuhibba'um Yuhibba'ulah Andai ada yang murtad dari hukum Allah Allah yang berjanji Allah akan datangkan kaumnya Dan hari ini kaum itu sudah datang Kaum itu Kaum yang dicintai Allah Dan Allah dan mereka pun mencintai Allah Kerita-kerita mereka ketiga Dengarkan oleh umat seluruh dunia Telah lahir satu kaum baru Kaum yang tidak ada hubungannya sama politik Kaum yang tidak ada hubungannya sama soko Adalah kaum baru yang Allah datangkan di muanas dan sekitarnya Anda tahu Sof ini sudah melewati masjid istiklah Anda tahu Sof ini sudah melewati tamrin Bahkan sudah melewati bunderan hai Saya tidak tahu di mana-mana lagi Siapa yang mengupatkan kita adalah Allah Kabir 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 Begini, begini dan ketakbirlah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kaum baru ini adalah Tiga kriterianya Adil latin alam mu'minin Aizlatin alam kahmerin Mereka adalah kaum baru yang Lemah lembut sesama mu'min Tapi tegas di hadapan kami Kami rela Kami rela Bali dipimpin oleh Indo, betul? Kami rela menadu dipimpin Kristen, betul? Tapi jangan coba-coba Pimpin mayoritas muslim Orang yang lain Kami akan bergerak dengan alam maina 51 Karena kriteria kaum ini yang kedua adalah Yujjahidu nafisa binillah Siap berjihad? Siap berjihad? Kalau kita melahmumi Indonesia dan kita buka perutnya Darah para mujahid, darah para suara Menjadi saksi kemerdekaan Indonesia Dan kriteria ketiga kaum ini hanyalah Mereka tidak takut diboleh, betul? Mereka tidak takut dicelak, betul? Mereka tidak takut dituduh, betul? Apapun tuduhannya, tidak akan mereka layani, betul? Sabir? Duduk lagi Alhikmat TV Media Referensi Islam Dapat diakses di www.alhikmatv.com Dan Playstore Android Alhikmat TV